Ya, terima kasih kembali lagi bersama saya, Rahmat Dwi Putri, yang akan melaporkan langsung dari TKP. Bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan erupsi Gunung Meratus kembali terjadi pada tanggal 11 Mei 2018 di daerah istimewa Yogyakarta. Hal itu disebabkan karena mekanik smudapur magma yang terdapat di daerah sekitar Gunung Merapi. Ada pun beberapa dampak yang dikeluarkan oleh erupsi Gunung Merapi, yaitu aktivitas penduduk di daerah Reng Gunung Merapi kembali harus terhenti. Karena aktivitas-aktivitas padat penduduk seperti sekolah, tempat berniaga harus kembali terhenti. Karena adanya kabut asap yang mengakibatkan warga harus memakai masker ketika di luar. Karena kabut asap dapat menyebabkan infeksi saluran perlepasan akut. Hal tersebut dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Badan penanggulangan bencana daerah menghimbau untuk semua warga di daerah Reng Merapi untuk menggunakan masker. Ada pun beberapa mitigasi yang dapat Anda lakukan ketika Anda di dalam situasi terbesar. Yaitu ketika gunung meratus, Anda amatilah daerah Reng Gunung Merapi. Karena ketika daerah Reng sudah mengeluarkan tanda-tanda akan erupsi, segeralah selamatkan barang-barang yang dirasa cukup penting dan terlalu siaga. Ketika gunung erupsi, segeralah berlari ke posko-posko terdekat yang telah disediakan oleh petugas. Segeralah selamatkan diri dan ongkota keluarga, terutama anak kecil, orang tua, ibu menyusui dan hamil. Lalu setelah itu, setelah terjadi erupsi gunung meratus, kembalilah jangan dahulu kembali ke tempat pemukiman. Karena erupsi ditakutkan akan kembali terjadi. Ada pun beberapa dampak yang dapat dilakukan ketika erupsi, yaitu terserangnya infeksi saluran pernafasan akut di warga daerah Reng. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Rahmat Dwi Putri pamit undur diri. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih.